Polisi berkoordinasi dengan kedutaan besar China terkait diamankannya tenaga kerja asing, TKA China Chui Changking yang telah melakukan perusahaan fasilitas bandara. Penyidikan terus dilakukan saat ini di Mapol Resta Banyuwangi. Kami bersama dengan kantor imigrasi Jember akan menghubungi kedutaan China. Kita berkirim surat atas warganya yang sudah kita amankan karena merusak fasilitas bandara, ujar Kapol Resta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin kepada Betikkom. Rabu 27 Mei 2020, Chui Changking, TKA yang bekerja di PT Sinoma Engineering yang bergerak di bidang pembangunan pabrik semen di Jember ini, ngambek tak mau dipulangkan ke negara asalnya. Negosiasi telah dilakukan, namun Chui malah merusak seperangkat komputer di pintu masuk keberangkatan. Chui kemudian diamankan oleh aparat kepolisian pukul 19 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020, kemarin, sebelumnya, saat negosiasi Chui sempat meminta kepada aparat kepolisian untuk dipertengikan. Memang meminta, tapi kita tak memiliki wewenang dengan hal ini. Karena tidak ada tindak kriminal yang dilakukan dia. Begitu ada tindak kriminal baru kita lakukan pengamanan, tambahnya, sementara untuk proses penyidikan terus dilakukan hingga saat ini. Masih kita periksa, ungkasnya, diberitakan sebelumnya. Chui Changking bertahan di Bandara Banyuwangi sejak Senin, tanggal 25 Mei tahun 2020. TKA asal China itu tak ikut pulang bersama dengan 146 TKA lainnya ke negara asalnya. Bahkan dia nekat bersembunyi di bawah kolong bispar wisata yang membawanya dari Jember. Chui Changking berulah dengan berteriak-teriak menuntut haknya. Negosiasi alit dilakukan oleh polisi, agen pemberangkatan, perusahaan hingga penerjemah dari Banyuwangi. Namun tetap tidak membuahkan hasil buntutnya, Chui Changking melakukan pengerusakan komputer yang berada di pintu masuk pemberangkatan Bandara Banyuwangi. Saat ini, Chui Changking diamankan di Mapol Resta Banyuwangi. TKA tersebut merupakan pekerja dari perusahaan pembangunan pabrik semen di Jember. PT Sinoma Engineering, ini alasan TKA China ngambek dan enggan pulang ke negaranya Chui Changking. Tenaga kerja asing, TKA China yang bekerja di pabrik semen di Jember. PT Sinoma Engineering, masih bertahan di Bandara Banyuwangi. Dia meminta hak-haknya dipenuhi sebelum dirinya pulang ke negara asalnya, melalui aparat kepolisian, Chui mengaku belum menerima gaji selama bekerja. Padahal gaji yang diterimanya sudah diterima agen yang memberangkatkannya bekerja menjadi TKA. Dirinya menuntut gajinya di agen diserahkan terlebih dahulu kepada dirinya, pada saat negosiasi dia minta 10.000 RMB. Itu pun langsung disanggupi oleh agen dan perusahaan. Sehingga dirinya mau keluar dari kolong bas. Namun, setelah itu, Chui kembali marah-marah tak jelas. Menurut translator, dirinya meminta uang tambahan 12.100 RMB, ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin kepada Detikkom, Selasa, 26 Mei 2020. Negosiasi alo terjadi hingga tengah malam. Chui tidak mau negosiasi dengan translator dan pihak agen serta perusahaan. Hingga akhirnya polisi memanggil penerjemah dari Banyuwangi. Setelah negosiasi, akhirnya agen dan perusahaan menyanggupi penambahan uang 12.100 RMB tersebut. Uang itu kemudian ditransfer ke rekening pribadinya. Namun, lantaran tidak ada keterangan gaji di rekening yang sudah ditransfer. Chui tidak mau mengakui jika itu dari agen dan perusahaan. Tapi dia mengakui ada uang masuk sebesar 12.100 RMB, tambahnya, hingga akhirnya Chui kembali meminta uang gaji itu. Sampai saat ini pun permintaan Chui tak digubris oleh agen dan perusahaannya. Saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan imigrasi. Nanti juga kita tembusi kedutaan besar China terkait masalah ini. Ini juga permintaan dari TKA itu. Tambahnya, saat ini, kata Kapolresta, pihaknya masih memantau keberadaan TKA China itu di Bandara Banyuwangi. Anggota kepolisian dan pengamanan bandara hanya memantau dari kejauhan. Ini dilakukan agar TKA China tersebut tidak berbuat ulah, biar tidak besar kepala. Kami hanya memantau saja saat ini. Karena, dari imigrasi, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh TKA ini. Semua administrasi lengkap, pungkasnya, Chui Changking sebelumnya berbuat ulah dengan masuk ke Kolomba saat hendak dipulangkan ke negaranya, Senin, tanggal 25 Mei tahun 2020. Setelah negosiasi yang dilakukan aparat kepolisian selama 6 jam, akhirnya Chui mau keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, setelah itu, dirinya Enggandi ajak pulang ke Jember. Dirinya berkukuh bertahan di terminal Bandara Banyuwangi. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!